Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat berjumpa kembali sahabat FI motor channel Halo teman-teman semua pada hari ini kita akan sama-sama coba praktek membongkar motor power Windows depan kanan berarti bagian sopir ya yang menggunakan tipe original Toyota atau menggunakan fitur otomatis teman-teman ini dia yang saya pegang coba kita tekan ke atas Iya naik ke atas otomatis eh rupanya turun kembali teman-teman otomatisnya seperti ini ini kan jadi tidak nyaman kita ya dinaikkan otomatis tahu-tahu turun sendiri setengah seperti ini barangkali ada teman-teman yang menggunakan motor power Windows original yang pakai fitur otomatis jika mengalami seperti ini itu biasanya cuma belum dilakukan setting saja teman-teman yaitu biasanya lupa tidak dilakukan setting top gear atas dan top gear bawah yuk kita sama-sama praktek gimana sih caranya setting top gear atas dan top gear bawah supaya enggak ada kejadian begini ya nah ini dia motor power Windows original Toyota menggunakan lima buah kabel teman-teman kalau yang tidak otomatis itu kan cuma dua kabel saja ya ini menggunakan lima kabel kita mulai kita lepas bagian magnet dulu ini ada tiga buah baut ya sudah terlepas semua tiga buah baut kita tarik pelan-pelan ya berhasil teman-teman sudah terlepas magnetnya selanjutnya yang saya pegang ini adalah bagian sensornya teman-teman sensor kaca inilah tempat sensor yang sering dilupakan maksudnya sering tidak dilakukan setting ketika melepas motor power Windows atau melepas kaca akibatnya ya seperti tadi kaca naik setengah atau turun setengah kita coba praktek sama-sama ya teman-teman ya repotnya pakai fitur otomatis ya begini ya mesti setting setting begini ribet gitu enak ya enak ya enak ya enak ya enak ya enak ya ada kelebihannya sendiri-sendiri ya tinggal dipilih sesuai selera masing-masing ini ada pengaitnya kita congkel saja teman-teman ada dua buah dicongkel keluar setelah itu kita tarik pelan-pelan ya ini dia rupanya barangnya teman-teman yang sebelah kanan adalah sensor top gear kaca dan yang sebelah kiri adalah motor power Windows seperti itu penampakannya kita lanjutkan kita coba kita putar-putar ya teman-teman ini untuk ilustrasi saja ketika motor power Windows berputar ke kanan disitu ada piringan yang berputar teman-teman kelihatan ya ada piringan yang berputar ketika dibalik piringannya juga berputar terbalik seperti itu nah piringan tersebut dihubungkan ke ini teman-teman ini apa namanya sensor top gear kaca atas dan bawah ini nempel seperti ini nah inilah yang harus kita setting teman-teman yaitu sensor kaca top gear atas dan top gear bawah seperti itu agak ribet ya nggak papa nah memang memang harus begini sih supaya nggak penasaran coba di dalamnya eh kita bongkar lagi seperti apa ya sebenarnya nggak usah dibongkar lagi sampai disini sudah bisa kita melakukan setting teman-teman tapi biar nggak penasaran ya udah kita bongkar lagi ya pengaitnya kita congkel keluar setelah itu kita tarik ya piringannya sudah berhasil dikeluarkan selanjutnya yang di tangan kiri inilah yang akan kita setting teman-teman yang di tangan kanan saya itu hanya piringannya saja nah ini teman-teman bentuk sensor top gear yang harus kita setting caranya ya diputar kiri atau diputar kanan tetapi nah ini ada tetapinya teman-teman sebelum melakukan setting pastikan dulu seandainya nanti motor power Windows sudah selesai dirakit kira-kira akan diletakkan di posisi garis merah pada gambar ini atau diletakkan pada posisi garis biru pada gambar ini teman-teman kira-kira seperti itu baiklah kita lanjutkan ya teman-teman ini adalah sensor top gear kaca yang akan kita setting kita mulai yang pilihan pertama ya seandainya kita kita memilih posisi kaca top gear atas caranya kita putar ke kiri seperti ini sampai terasa berat atau tidak bisa diputar dengan tangan iya sudah mentok kiri teman-teman ini artinya posisi kaca atas atau kaca atau posisi paling atas naik tapi ketika kita menginginkan posisi kaca bawah atau top gear bawah maka harus diputar ke kanan seperti ini sampai mentok atau sampai berat ya begitu teman-teman setelah kalau dirakit nanti motor power windowsnya harus diletakkan di garis merah atau biru sesuai dengan settingan yang kita inginkan seperti ini ya barangnya berantakan dan harus kita rakit kembali tapi proses perakitannya nggak usah ditampilin ya nanti kelamaan yang penting sudah tahu settingnya seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman demikianlah dari kami untuk sahabat FE Motor Channel terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati